Rian Mbah Dhawi disahkan menjadi mursyid adalah pemimpin Tariqah pertama itu berkata istighora terus berpikir di Mbah Dhawi yang menjadi haram saat ini membawa cukup rapat PBNU ditop, itu sakit Rian membawa rakyatnya, Imam Ghazali itu sudah ditop ini baru dikasuti tiang kada, Rian ikhya di mana-mana dibakar terus berpikir bertemu Rasulullah Ya Rasulullah, kata Imam Ghazali, ini orang yang melukai saya Tolong berikan hak saya Ada apa? Ikhya'kullah dibakar nyata-nyata Dhawi Nabi, Hati'l Ikhya'k, coba Ikhya'k bawah sini terus ikhra'aliyah ya'ali terus ikhra'k dibaca si Dina'ali kata Rasulullah, salah ini nanti berhasil terus, orang ini dijilidkan di Nabi, dicambuk sampai Asharusyat di Zohri dia bangun, ternyata ada Asharusyat, ada bekas dicambuk tadi dan terus akhirnya iman sama Ikhya'k, percaya betul sama Ikhya'k begitu juga Imam Bukhari, pertama jadi rawil hadis itu yang guli juga banyak sampai wali di era itu mimpi Rasulullah itu menapak dan setiap kodamun senyata'uhu Rasulullah itu diinjek oleh Imam Bukhari akhirnya beliau benar-benar bisa meriwatkan hadis harfan harfa, persis karena setiap bekas Maudi Okodami Rasulullah itu diinjek juga oleh Imam Bukhari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berapa menjaga Mbah Mus, Habib Abdul Wassegaf, Habib Anies sedangkan Mbah-Mbah Kaula, Mbah Zaki, Mbah Akhfaz, Mbah Kaussar sedangkan yang tangkulah hormati ini saya panggil, mau itu Hasanah Bhamus saya tidak utus pernah buyut tetapi mau kalian MC mungkin disukaini gelar al-alim al-alaman saya juga senang suka ini gelar tapi kalau ngaku Dewi sudah pantas saya senang mau saya cerita sebagai bentuk penghormatan saya dengan Kia Hamid Bedawi Kia Hamid itu akrab sangat kalian Bapak saya pernah mbak, saya akrab kalian Mbak Mus dan Teng saya cerita kelebihani Kia Hamid saya beban kepada Mbak Akhfaz Mbak Hamid itu DPA, penasihati Presiden saya penasihati calon yang saya jadi lalu anak mantu, ada keskawasar itu tidak istihat istihat itu tidak benar ya tidak boleh salah untuk istihat itu istihat itu tidak benar untuk lorong, tidak salah untuk cita tidak memilih lorong untuk lorong, itu istihat ini yang ringan-ringan mawar, ini cerita ringan-ringan mawar saya tidak ada kitab kata dari sekian kitab saya akan menyenangkan dan ini harus favoritnya Mbak Mus Mbak Mus saya, Mbak Mus itu Pak Biserim orang-orang ulama itu tidak berlindungan itu itu menyebabkan La Ilaha Ilwah seperti yang menyebabkan La Ilaha Ilwah, Fikuli Lamhatin, Wanafasin dan Sakturusnya itu hadisnya tidak ada naik, tapi ada naik sakturusnya tapi ada naik sakturusnya apa yang repot kalau saya tidak berlindungan itu lalu yang ada di sini baru saja yang awam tetapi sakturusnya pintar saya jujur ini juga cerita cerita, menghormati Mbak Jamil saya cerita saya menyerah wiritan yang aneh-aneh yang ada, dari Sakturusnya ini seperti ditegur kalian pengirat yang ada Mbah Najib, yang gampang itu tidak menghantikan dinaatnya, sampai mati, menilai ilah, terus dikulih bingung, mereka mati untungnya hadisnya memang menghantikan Allah, dan menghantikan itu tidak pernah terus terus kedua menyangkut sholawat Imam Sa'roni itu pernah dibully, di borosan itu dibully, di Al-Azhar seperti orang Mizan Kubrani, orang Al-Minnanul Kubrani berarti beliau menghantikan, tapi tidak tuntas ini itu komentari si hotus sholawat, atau si yahus sholawat tertentu, yang panjang beliau menghantikan, terus komentari itu dianggap, ini itu anti si hotus sholawat itu untungnya saat itu wali itu saya kata, ini yang penting, wali itu saya kata ternyata wali-wali ini dilegalkan, disahkan oleh Rasulullah SAW zaman itu, jadi wali itu saya membantu kandung Nabi saat ini cukup sertifikasi MUI dia kandung Nabi, jadi wali itu tidak disahkan Nabi dia bahadawi disahkan menjadi mursyid, pemimpin Torekoh pertama itu seperti istiqoro, terus menghantikan di Mami Bahadawi dan menjadi haram saat ini cukup rapat PBNU, ditop, itu sakit dia berarti rakyat ini, Imam Ghazali itu sudah ditop, ini baru seperti dikasih dianggap, di mana-mana dibakar terus konten tiang, ketemu Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kata Imam Ghazali, ini orang yang melukai saya, tolong berikan hak saya ada apa, ikhya'kullah dibakar, beritahu, 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 beritahu beritahu, 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 ber namun yang yata'uhu Rasulullah itu diinjik oleh Imam Bukhari akhirnya beliau benar-benar bisa meriwatkan hadis harfan-harfa, persis karena setiap bekas maudhiyoqadami Rasulullah itu diinjik juga oleh Imam Bukhari singkat cerita di Al-Azhar itu akhirnya Nabi mengesahkan sholawat Jibril itu redaksi ini yang bilang, sholawat Allah Muhammad, sholawat Allah Muhammad dia bilang sholawat Jibril itu katus kaya-kaya-kaya-kaya, itu yang niru ya kami lah karena saya alhamdulillah, Mbak Najib pas menghentikan sholawat yang ruwet-ruwet itu yang nengguri, dia bilang, ya menengah jadi ini saya tidak mendukung Mbak Najib sebagai bentuk pengabadian Torekoh-Torekohi Badawi, karena diantara sanat beliau dengan Badawi tapi kalau saya tidak setuju yang hadir, mau ngawah-ngawah, saya setuju saya berdua dalilah, maksudnya jadi maturumnya kalian baca, saya disewa akan rancangan itu ini di order, maksudnya itu Mbak Khaosar, maksudnya Rida ini Mbak Sepuh, maksudnya itu kadas kemarin-kemarin kadas untuk itu suaranya terus terakhir kalau saya bercerita, La ilahilallah kalau tidak ada kitab Abu Abu Farad Karang ini pun Sayyid Muhammad tapi saya merosak di bab ini dari kitab Idkhaf, saya cek di Idkhaf kata beliau dari Musnad Ahmad ini adalah yang biasa tahlilan, jadi La ilahilallah buat yang menonton terusan, bilang La ilahilallah buat yang panjang-panjang ini pokoknya saya bercerita, yang panjang itu tradisi Torekoh dan itu bagus, sebagus-bagusnya yang panjang itu tradisi standar, itu cukup lebih melewati suaraku yang ditanyakan itu dipanggil sama Allah Allah Ta'ala Istahkhlasa, Istahkhlasa itu dipanggil khusus terus setelah itu sama Allah, Fayan Syuruh Aleyhi digelar kesalahannya itu Tis Atan wa Tis Ina Sijilin digelar itu ada sekitar 99 kotak kesalahan Kulu Sijilin Maddul Basur, setiap bok kesalahan itu kadas kejaksaan kalau itu sepanjang mata melihat orang ini sudah putus asa dan demokrasinya Allah itu, Allah tanya orang kok salahnya sama ini, jadi satu kotak, kadas kejaksaan, satu kotak kesalahan itu Maddul Basur kira-kira 3 kilo dan itu jumlahnya 99 orang ini sudah putus asa tapi Allah itu sangat demokratis jangan-jangan ini kesalahan pencatat corot yang Sijilin, jangan-jangan ini kesalahan KPU corot yang Sijilin jangan-jangan, corot yang Sijilin corot yang Sijilin, itu lembaga formal, harus dipercaya pengirahan oleh takok, aku tak apal loh hadis seperti profesi aku itu tidak apal loh hadis terus mungkin sampai protes, karena apa khusbah apal seperti saya dihormati orang itu karena sering apal loh ada kiai yang dihormati karena anak Dunga itu pas kamu jadi kan macam-macam karena profesi itu yang mengangkat derajat aku, jadi aku tekun aku senang apal loh, karena memang saya diangkat awal lewat itu yang diangkat lewat Dunga itu tidak ada, ini itu juga bagus walhasil terus pengirahan tanglatnya itu apakah penulis-penulis malaikat saya itu sentimen sama anda sehingga ketika anda salah ditulis, kalau benar tidak ditulis tidak Gusti, mereka tidak ada yang salah, memang itu salah-salah semua terus pokoknya pengirahan itu tanya sekian kemungkinan-kemungkinan jangan-jangan kamu punya alasan melakukan kesalahan itu mungkin kamu dari daerah yang terpencil, tidak ada guru, tidak ada tidak Gusti, memang saya salah terus Allah itu mengambil satu bok kecil satu kotak kecil, kira-kira satu kotak jam tangan ini loh amal kamu yang baik, hanya ini tok ya sudah Gusti, tidak usah dihisap, pasti tidak imbang lah dengan kesalahan sebanyak itu walhasil terus dibuka, kata Allah, menghentikannya Allah setelah ditimbang, semua 99 bok tadi kalah, menang satu kotak kecil ternyata apa? isinya itu itu saja, tidak ada terusannya itu saja nah, makalah ini ini ceritakan kepada Mbak Najib, ini Mbak Najib seperti bapak saya tidak ada putra, tidak ada di sini, namanya Gusti Rosak maksudnya yang Mbak menampil ke sana jari Gusti Barak, sudah diampil ke sana itu sudah menunggu, kalau kamu menunggu ini Mbak Najib tetap menunggu, Mbak menang, salah dikurangi Mbak, mungkin daerah ini lalih, malah repot lalih, malah repot lalih, malah repot buarang ditimbang itu, kalah, kalah saya mati menilai ilai Allah Muhammad Rasulullah soal jenangnya maklaran politik ini aku ngomong, matur ngetan mawan sampai Mokarnakir saya sering menilai ilai Allah kamu berani mengabekkan kalimat Tauhid mesti jawabannya, aku berani akhirnya, utkulil jenna selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh